Kerja keras, tim SAR gabungan mencari badan pesawat Air Asia yang jatuh di Selat Karimata membuahkan hasil. Rabu siang 7 Januari 2014, tim SAR menemukan ekor pesawat Air Asia yang hilang kontak sejak 28 Desember 2014. Hasil deteksi tim Geosurvey ditindak lanjuti tim SAR gabungan dengan mengirim dua penyelam TNI Angkatan Laut, salah satunya Serma Marinir Bovlen Sirait. Ditemui di atas KRI Banda Aceh pasca penyelaman, Bovlen mengaku tak melihat ada jenazah di sekitar ekor pesawat. Saat ini jenazah, sempat kita penjelajahan di bodi dari pesawat yang sudah terbelah, itu sepertinya nihil, tapi akan lebih teliti lagi nanti dengan kita penyelam yang berikutnya. Hasil penyisiran kapal MGS Geosurvey, pesawat Air Asia yang nahas diduga sudah terbelah menjadi lempengan besi. Lempengan sepanjang 26 meter, tinggi 4 meter, dan lebar 3,7 meter itu kini tertidur di dasar Laut Jawa. Terima kasih. Terima kasih.